Hai guys ketemu lagi sama Bang Grun di channel Gronzik di video ini saya mau bikin kalian video tutorial dan ini mungkin jadi part ketiga dari videonya si funtech atau untuk gamepad-gamepad yang basenya PlayStation karena banyak sekali ya kalian yang bertanya Bang gimana cara ngatur touch di PS ini di PC ngatur motion sensornya terus ada lagi kayak di emulator gimana tuh Bang nanti cara setupnya di sini akan saya bikinin tutorial lengkap terus sama cara konek gamepad gamepad PS ini ke dongle ya langsung aja yang pertama gimana sih Bang cara ngeaktifin tasnya ini di komputer di PC kalian memerlukan software yang namanya DS4W disini saya buka ya software yang software namanya DS4W untuk koneksikan kontrolernya ke PC kalian harus buka dulu itu Bluetooth kalian di komputer kalian masuk ke settingan Bluetooth and order device di sini ngak latan di sini yang kelihatan cuma DS4Wnya jadi saya konekin dulu gamepadnya ke PC dengan cara menahan yang ada di sini tombol kiri dekat sebelah touch sama homenya sampai dia berkedut ya kalau gamepadnya udah berkedut contohnya kalau di funtech WGP 14 Nova ini begini berkedut Hai gitu ya gunasikers saya ambil sampelnya yang ini aja mau channel ini ya saya pakai ini aja ya di sini kalian lihat tuh ya berarti gamepadnya terhubung ini sebagai wireless controller kalau kalian udah konek ke PC kalian controller dengan menggunakan tadi home sama yang selek kiri ini atau bisa di sini bilangnya set itu dia akan konek terkoneksi dan di DS4 Windowsnya ini DS4 version tuh ya saya pakai sini kalian bisa download aja langsung cari di Google DS4W di DS4Wnya kalian masuk ke edit ini kita ngatur tersia berarti kalian ke touchpadnya kalian masuk ke menu touchpad ini di sini kalian lihat output modenya ada pilihan kalian mau sebagai mouse bener-bener jadi mouse tuh seperti ini mouse saya gesek-gesek tuh ya bener-bener dia bergerak jadi mouse kemudian bisa jadi juga kontrol misalnya kalian swipe up nanti perintahnya apa kalian tinggal masukin swipe down jadi apa webless web terserah deh pokoknya terus mouse joystick jadi mouse joystick itu nanti acting seperti joystick ini saya biasa pakai buat mouse joystick terus ada lagi absolute mouse misalnya kalau kalian mouse itu kalau kalian pencet dari kanan ke kiri misalnya terus kan kurang kirinya kalian dari kanan ke kiri lagi dilanjut tapi kalau seandainya kalian pakai absolute mouse dari kanan kalian baru sampai tengah kalian kanan lagi dari kanan lagi gitu seperti itu absolute mouse crosshiker nanti kalian tinggal setup-setup sendiri seperti aja ground stickers ada juga settingan kayak XY nya kalian mau mulai dari X berapa titik berapa Y berapa ya pokoknya gitulah kalian tinggal setting-setting sendiri intinya kalau kalian mau setting touchpad ya seperti itu kalian masuk ke DS4W kalian masuk ke menu touchpad dan kalian bebas nih mau ganti ke mode controls yang diswap seperti itu atau mau jadi mouse joystick atau menjadi absolute mouse Terus ini kenapa mouse joysticknya begini nggak bisa karena memang attitude nya perilakunya seperti jadi seperti analog kalau di PC kalian gerakin analog kan tentu enggak terdeteksi apa-apa tapi nanti di game-nya sendiri mouse joystick itu berubah yang tadinya kalian megang di sini analognya kalian menggunakan disini sekarang seperti yang saya kasih lihat di demo Nightbolts itu saya main resident evil 2 saya geraknya nggak pakai analog ini saya pakai touch seperti itu terus cara atur motion sensornya gimana Bang Grund ya seperti itu motion sensor di DS4W kalau kalian pakai untuk PC sih larinya ke sini ground sticker sama nih sebenarnya mirip-mirip sama touchpad itu bisa kalian tentuin mau dipakai sebagai mouse atau mau dipakai saya sebagai joystick dan seterusnya disini kita jadikan sebagai mouse aja contohnya misalnya kalian main game Horizon Assassin's Creed Resident Evil yang third person seperti itu kalian mau jironya itu kalian pakai untuk trigger misalnya kayak ngeker gitu nge-scope kalian bisa aktifin trigger nanti di sini nih misalnya L2 L2 itu itu kan yang ini groundseekers kalau kalian tahan L2 ini udah udah jalan tuh kalau saya always on ya kalian lihat tuh jironya gerak-gerak sendiri groundseekers nah disini harus kalian aktifin lewat L2 L2 jadi kalau kalau kalian pencet L2 baru dia jironya gerak tuh seperti itu ya groundseekers lihat nggak tuh ya ini ini saya gerakin lewat trigger nyala nih baru jironya aktif seperti itu cara nge-aktifnya ada di menu jiro dan output modenya kalian mau dia behaving jadi apa jadi mouse kalian bisa aktifin di jiro ini terus triggernya apa pemicunya apa triggernya itu contoh misalnya saya ganti deh ke sini jadi square nah saya giniin jironya aktif karena yang di trigger itu adalah square-square tuh di PS di sini nah tuh ya jadi jironya jironya aktif setelah kita triggernya apa kalau disini triggernya square ya dia jadi jironya ngikut kalau saya lepas nggak akan aktif Bang cara matiin GMP PS ini gimana sih Bang ditahan ditahan selama 10 detik Home nya tapi kebetulan kalau di Nova ini ada reset kalian tinggal pencet reset langsung mati cuma itu sebenarnya reset groundseekers ini bukan power power off ya nggak tahu kenapa manufaktur tuh naro reset tuh kayak senangnya gitu tinggal pencet pencet yang ada semua settingan kalian buyar Oh ya terus kemarin kan ada nih yang bilang katanya kayak beresinnya Bang Grun soal Nova nih Bang ini Nova nyentuh mayat ninggol mayat dikit udah langsung getarnya kenceng garing bisa kita lakuin dengan rambelnya si Nova ini mau nggak mau untuk meminimalisir setidaknya nggak terlalu lebay gitu ya untuk gameplay-gampel PS seperti ini memang perlu DS4W untuk memaksimalkan gameplaynya di platform-platform seperti Epic Games atau kayak juga diog terus Ubisoft itu nggak semudah itu bikin gamepad ini bisa maksimal harus memerlukan DS4W seperti yang tadi saya bilang kalian edit dulu gamepadnya kalian masuk ke order disini kalau nggak salah sih tadinya sekitar 70 Gorong sticker saya taruh deket mic nih nih heavy nya Gorong sticker tuh cara pakai di emulator Bang Grun Oke kita tutup aplikasinya nih si DS4W terus ini DS4W nya nggak boleh aktif ya Ground Seekers kalau kalian pengen pakai di emulator kita akan pindah ya contohnya disini saya buka Yuzu ya Ground Seekers disini saya masuk ke settingan emulation configure kemudian kalian masuk ke controls disini ini kalian lihat tuh ada input device kalian pilih Dualshock for controller kita cobain ya kita tes tuh di padnya respon ya ada tuh selekstrak YX IP analog rak kemudian LR ZR kalian nanti bisa set-set-set-set sendiri deh pokoknya disini nih cara mapping emulator tuh kalian bisa ganti misalnya contohnya di gipetnya belum tersetap ya apnya apa sih pencet aja klik kemudian kalau pencet atas gitu ya terus ada lagi vibration nya bisa di setup nih vibration dinyalain dikonfigur berapa persen getarannya ya pokoknya gitulah kalian atur sendirilah gampang dan jangan lupa konek controller diaktifin ntar kalian bingung ah ke detek Bang gimana gituan nah disitu kalian bisa setup terus ini nih yang kayak disini udah nggak usah pusing nggak bakal kenapa-kenapa kok ya kali ntar ya gue nih jalan dikit itu tinggal di sek-sek aja Oh ya ngomong soal cek ada motion nih ada motion sensor kan di plgmps ini gimana Bang cara ngaktifinnya di sini kalian tinggal klik aja motion sdl-nya nunggu kan nunggu cek cek tuh seperti itu terus nanti ada nih dari kalian yang akan nanya Bang ini kok gua pencet gocek nggak mau ngegerak gitu motion yang ngamuk ke setup di sini kalian perlu configure dulu kalian download tuh driver driver yang dibutuhin karena setiap emulator itu berbeda ada kalau Yuzu butuhnya tuh SDL atau UDP Calibrate sini dan sebagian-sebagian motor nyebutnya sebagai cemuhuk nih cemuhuk UDP kalian cari tahu sendiri deh gimana cara bikin motion sensor di emulator itu aktif gampang kok tinggal dikugling aja ya tuh bisa tuh bisa ya 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 Tau banget begitu Gracia untuk setup di emulator cara setup makro Bang ground sebenarnya udah ada di video yang sebelumnya itu si ene kan emesys eros GP400 itu sudah saya kasih tahu tinggal pencet aja makronya sama ini tuh dia akan nyala warna kuning kalian tentuin misalnya hadouken gitu kan tuh sekali pencet lagi makronya sekali cek balik ke biru nanti setiap kali pencet makro dia akan ngelakuin perintah yang saya udah setup tadi hadouken itu ya lanjut sekarang ke dongle nya groundseekers ini dongle si dobe gimana sih caranya biar gamepad ini bisa pakai dongle seperti ini dongle dobe kalian bisa aja pakai dongle yang lain selain dobe ini tapi saya merekomendasikan dobe ini karena ini sepertinya paling universal paling bisa mensupport banyak controller kayak controller switch controller keylinker controller PS controller Xbox semua bisa di support pakai dongle ini dan caranya gimana Bang Grund ya cari aja port USB kalian colokin ini seperti ini dia akan kedip-kedip groundseekers nah ini kan kedipnya pelan supaya bisa terpairing dengan controller PS itu kalian pencet dia sekali ini ada tombol jangan kedip seperti itu nah dari GMPT sendiri ya biasa kedut-kedutin dulu ya kedut-kedutin dulu tuh nyambung ya nah ini udah nih ini langsung terkoneksi sebagai controller berdonggel seperti itu grafikers demikian pula juga dengan ini nah percaya nah coba aja ini kita pencet sekali lagi biar dia repairing biar yang disini mati itu udah mati disini kita kedutin sih Nova kedut-kedut tuh langsung cepet nih jadi Nova berdonggel tapi tunggu biar lebih pol kita ceknya langsung aja di gamepad tester ya kita lihat nah ini kan terdeteksi sebagai Xbox controller ya kita tes nih bener gak sih segala fungsinya setelah konek ke dongle ini aktif game padnya coba vibration Oh vibration aktif groundseekers ada beberapa game pet yang memang setelah dikonek ke dongle si Dobe ini vibration yang aktif cuma kebetulan si Nova Nova dan Night Boss memang bisa aktif vibration nya dan memang lebay sih vibration nya si Nova ini kemudian trigger aktif gak bang setelah dipakai dongle biasakan ada yang gamepad setelah dikoneksiin ke dongle-dongle seperti ini gak aktif gitu ya tuh ya kalian lihat ya triggernya tetap aktif menggunakan dongle si Dobe ini jadi yang di depan itu kan gimana caranya supaya gamepadnya bisa konek ke emulator PC kalau disini kita mau cobain gimana supaya gamepadnya itu bisa di mapping atau di emulet ke smartphone kalian sebelumnya saya biasa pakai Panda ataupun octopus tapi emulator mantis Pro ini udah mulai rada-rada populer dan saya juga jadi pengen cobain jadi kita sama-sama belajar aja pakai mantis Pro ini ya guys ini bluethoonnya udah nyala tinggal kita pairing aja pipetnya kasih smartphone kita pencet select sama saat disini sampai dia kedudut-kedud nah ini ada wireless controller udah kalau udah kita pairing tuh udah connect baru kita buka sih tuh beda tag udah satu gameplay udah connected sekarang kita tetap to start mantis lagi Ode minta di enable dulu kalian cari mantisnya ini mantis udah the back lalu developer option saya udah masuk developer option USBJ booking malain balik kita kasih ini lagi ini apa nih overlay of first screen overlay Oke ini screen overlay dimarkasih dan aja enable wireless debugging enable always low stop pairing pairing code kalau bisa masukin kode tinggal langsung ke situ ya connected sudah kita balik ke mantisnya Oke you're all set semua udah terkoneksi crosshiker sekarang tinggal add game eggy party bebat kalian mau pubgk free fire sebenarnya ujung-ujung sama-sama aja karena terhadap layout nya ya crosshiker launch game lihat ya kita miring oke game nya udah kasih beberapa kontrol tersedia ada gerakan kanan kiri atas bawah kemudian ada 3d view ada juga angkat barang attack rolling dan juga lompat yuk sekarang kita apply controller ini fungsi dari tombol-tombol di gamepad ini ke layar gamenya disini kalian tinggal pencet ya tombol mantis lingkaran mantis disini lalu kalian masuk ke plus ini plus terus nah kalian bisa pilih yang ini nih l-stick karena disini kita tidak menggerak menggunakan jika kita pakai l-stick kalian tinggal ganti aja itu biasakan pakai buat lompat kita taruh disini gitu kemudian masukin key lagi untuk attack misalnya pencet ini kotak-kotak tunjur-uduk itu layar square kita pindahin sini lalu untuk angkat barang kita buka kaki lagi kita pakai segitiga angkat barang dan yang terakhir untuk rolling rolling tuh ini aja lingkaran kita masukin lagi lingkaran kan dia controlling nah dengan demikian udah semua tombol ke add kita tinggal keluar aja dari sini kita plus kemudian kita matikan kita tes ya guna sigars kita tes nah seperti itu guna sigars kita bisa langsung gerakin jagoannya tuh ini lompat ya lompat kalau kita bisa nyeruduk gampang banget cara setting case di smartphone atau mapping di smartphone kalian menggunakan mantis ini sih boleh juga saya juga bisa rekomendasikan mantis ini karena mau pakai octopus mau pakai tanda mau pakai bebas terserah kalian kalian bisa pilih sendiri kalian juga bisa beli yang versi berbayarnya supaya kalian dapat full feature karena di beberapa aplikasi kalau kita keluar dari gamenya itu biasa ke ilang lagi ke reset lagi terus ini kayaknya kita kalian bisa ilangin deh tinggal kesini aja nih to always on opacity kalian ngerti ya hilang jadi kalian memang main bebas tuh tanpa terganggu penggatannya ini ada barang nih kita ambil pakai ini tadi ya pakai ini loh seperti itu banting wah seru ya growseekers selamat mapping kalau kalian yang suka main pakai smartphone selamat mapping gamenya dan main pakai gempat kesukaan kalian gitu oke jadi seperti itu aja growseekers terlalu tambahan dari background untuk gempat-gempat yang berbase playstation ini kalau ngeliat videonya kalian masih bingung dan kalian punya pertanyaan kalian tinggal ketik komen kalian di bawah nanti akan saya jawabin satu persatu dan jangan lupa juga kalau kalian suka videonya kasih like dong growseekers kalau videonya bermanfaat terus kalian juga harus subscribe supaya kalian kalau bingung kalian lupa kalian bisa balik lagi ke channel ini Terima kasih udah menonton kita akan ketemu lagi di video growseek yang lainnya cao hai 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 Terima kasih.